Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wahdah wa sadaqa abdah wa azazundah wa hazamal ahdaba wahdah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn abdillah wa man tabi'ahu wa walah walah hawla walah kuwata illa billah Qala ta'ala fil quranil karim A'udhu billahi minasyatani rajim Bismillahirrahmanirrahim Syahru ramadana Alladhi unzila fihi al-quran Hudan lil nasi wabayyinati Min al-huda wal-furqan Kamang syahidaminkum syahra Fal-yasumhu Kaum muslimin wa muslimat Yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Saat ini kita sudah memasuki Bulan suci ramadhan Bulan suci ramadhan Bisa juga kita katakan Bulan terbiah Atau bulan pendidikan Pendidikan untuk manusia ini Mengarah pada tiga domain Atau tiga ranah Yang pertama adalah akal Akal adalah karunia terbesar Yang Allah berikan kepada manusia Dengan akal manusia dapat menjalankan fungsi Kehalifahan yang diamanatkan padanya Maka akal wajib dididik Dipimpin dan ditumbuh kembangkan Dengan senantiasa dibimbing Dengan cara mengisinya dengan ilmu pengetahuan Yang bersumber dari Allah subhanahu wa ta'ala Baik berupa ayat-ayat kawliyah Atau Al-Quran dan Hadis Maupun ayat-ayat kawliyah Yang tersebar di alam semesta ini Allah lah pemilik ilmu pengetahuan yang sesungguhnya Apapun yang dipelajari dan dikembangkan manusia Wajib disandarkan pada sang pemilik Sebagaimana kita ketahui Ayat pertama yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 Diturunkan pada bulan Ramadan yang suci ini Yang berisi tentang Perintah untuk membaca Perintah untuk meneliti Perintah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan Yang disandarkan pada kebesaran nama Allah subhanahu wa ta'ala Untuk itu momentum Ramadan kita jadikan Sebagai momentum untuk menempa diri kita Menempa akal kita Dengan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala Yang kedua adalah jiwa manusia Manusia memiliki jiwa Yang juga bersumber dari Allah subhanahu wa ta'ala Pada saatnya jiwa manusia ini akan dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala Panggilan mesra Allah subhanahu wa ta'ala Kepada jiwa yang tenang Yang dengan kata-kata Adalah jiwa-jiwa yang senantiasa melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan memperbanyak sholat Baik sholat-sholat fardu yang kita sempurnakan Maupun sholat-sholat sunnahi Sebagai penyempurna sholat-sholat fardu kita Membaca ayat suci Al-Quran Mempada burinya Bersodakoh Bermu'amalah dengan sesama dengan baik Dan seluruh aktivitas keseharian kita Kita niatkan untuk ibadah Dan mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ramadhan adalah momentum yang sangat tepat Untuk menjaga jiwa kita Atau meningkatkan jiwa kita Agar kita memiliki jiwa yang tenang tadi Yang ketiga adalah jasmani Jasmani adalah bagian atau ranah Salah satu ranah yang harus dididik Jasmani kita perlu dididik Dilatih agar sehat dan kuat Jasmani kita perlu dilatih dan dididik Agar memiliki keterampilan dan kecakapan Yang dibutuhkan dalam menjalani kehidupan ini Rasulullah s.a.w. bersabda Al-mu'minul kawiyu ahsanu wa'ahabu illallah minal mu'minid da'ir Seorang mu'min yang kuat Lebih disukai Lebih disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Daripada seorang mu'min yang lemah Untuk memenuhi kebutuhan Kesehatan dan kekuatan jasmani manusia Allah pun telah Memerintahkan di dalam Al-Quran Agar manusia Makan dan minum yang halal dan baik Serta bergizi Namun tidak berlebihan Sangat banyak pelintian Yang telah menemukan Adanya korelasi atau hubungan yang positif Antara berpuasa dengan kesehatan Baik kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani Ramadhan bulan terbiah Bulan di mana setiap muslim Hendaknya bergairah mendidik dirinya Mendidik keluarganya Dan mendidik lingkungannya Agar kita memperoleh derajat takwa Sebagaimana dijanjikan Allah subhanahu wa ta'ala Demikian Mohon maaf atas berbagai kekurangan Selamat menjalankan ibadah Berbuka puasa Hadana Allah wa'iyyakum ajmain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!